Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR Adang Derajatun Nyebut pihaknya tak bisa melanjutkan laporan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Yang dilayangkan istri Bukhari Yusuf Pasalnya Bukhari Yusuf telah mundur dari partai PKS Dengan mundurnya Bukhari sebagai kader PKS Maka dia juga mundur dari anggota DPR Padahal laporan KDRT itu sudah dinyatakan lengkap dan sudah siap untuk melakukan pemeriksaan Namun karena Bukhari mundur dari partainya Untuk itu MKD DPR tidak bisa memproses laporan KDRT tersebut Adapun Bukhari Yusuf dilaporkan ke MKD DPR oleh istrinya atas dugaan KDRT Di nomor ini kita tadinya sudah akan mempersiapkan untuk melakukan pemeriksaan Tapi ternyata B.Y. ini sudah mengundukkan diri dari partainya Berarti laporan kemarin tidak akan dilanjutkan karena B.Y. ini sudah mengundukkan diri gitu ya? Ya, sesuai dengan peraturan DPR nomor 2 Sebelumnya, PKS dikabarkan langsung mencopot Bukhari Yusuf dari anggota DPR Sebagai respons cepat terhadap laporan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan Bukhari itu Ketua DPP PKS Bidang Humas Ahmad Mabruri Mengatakan saat ini, proses penyelidikan internal tentang dugaan pelanggaran disiplin oleh Bukhari Sudah berjalan di internal DPP PKS Bahkan, Mabruri menyebut Bukhari juga sudah bersedia menandatangani surat pengunduran diri sebagai anggota DPR Mabruri menegaskan, BKS tidak menoleransi pelanggaran disiplin partai Baik berupa dugaan pelanggaran etika maupun hukum Sebelumnya, Bukhari Yusuf dilaporkan ke MKD DPR atas dugaan KDRT yang dilakukannya kepada istrinya, M Sang istri melaporkan Bukhari ke MKD melalui kuasa hukumnya Sri Miguna Sri Miguna menyebut, kasus KDRT itu sebenarnya sudah dilaporkan oleh MK Polresta Bus Bandung Pada November 2022 lalu Namun penyelidikan di Polresta Bus Bandung terkesan mandek dan tak kunjung di tindak lanjuti Kemudian, kasus itu dilimpahkan dari Polresta Bus Bandung ke Baris Krim Polri pada 9 Mei 2023 Sri Miguna menilai, tindakan KDRT itu tidak selayaknya dilakukan oleh Bukhari sebagai anggota DPR Untuk itu, sang istri melaporkannya ke MKD DPR berkaitan dengan etika moral anggota Dewan Jangan laca berkaitan dengan kuta pressure Teman laca berkaitan dengan k bacteris Jangan laca berkaitan dengan k Nichtish Tambah Ambilan